Hai assalamualaikum tulur soundman Indonesia tutur pencinta audio sound system gimana kabarnya semoga selalu sehat dan tetap semangat Alhamdulillahirrohabilalamin mateng lagi tulur ya ini power yang lumayan sangat laris manis sekali Alhamdulillah power made in BSK audio ya ini speknya gimana mas ini power 15 ampere tulur ya 15 ampere seperti ini ya kelas AB seperti ini kitnya pakai apa mas kitnya pakai SOC 504 kita pakai kit made in kita sendiri ya buatan kita sendiri dengan komponen yang berkualitas ya ini finalnya pakai apa mas kita pakai sunken dulu ya kita pakai sunken lima set per channelnya kita pakai sunken yang berkualitas ya kita pakai sunken super serinya apa mas kita pakai yang kita pakai yang 3858 dulu ya seperti ini ya oke tampilannya seperti ini dulu ya kita pakai trafo 15 ampere ya jadi ini power yang 15 ampere ya 15 ampere 45 ct 15 ampere ya 15 ampere 45 ct seperti ini ya kita pakai trafo donat ini untuk elko nya kita pakai 6 ya kita pakai 6 elko 10.000 mikro 63 volt ya kita pakai 6 seperti ini ya ini kiproknya dan kita pakai kan PCP seperti ini ya ini soft start ini speaker protectornya seperti ini ke tampilannya seperti ini dulu ya tampak belakangnya nah seperti ini ya ini ada kipasnya ini ada view shoulder nya ini rumah sekering ya ini kabel AC nya ya kita pakai glen kabel seperti ini ya ini terminal speaker nya dan ini speaker 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 connector nya saran saya pakai yang ulir ini aja dulu ya pakai terminal yang ini aja kenapa satu lebih kuat duanya lebih meminimalisir konslet kira-kira seperti itu ya jadi pakai yang ini aja saran saya lebih bagus atau pakai speaker juga monggo ini kalau pakai speaker icon pinnya standar untuk power rakitan dulu ya jadi yang kita pakai itu pin satu satu plus dan dua plus itu kita jadikan satu itu sebagai positifnya positif speaker ya satu min dan dua min nya itu sebagai kutub negatif speakernya speakernya yang standar buat rakitan ya biasanya yang plus sama plus itu dijadikan satu atau diparalel jadi positifnya speaker atau mungkin dudul pasang speakon nya ambil yang satu plus dan satu min saja juga boleh jadi satu plus buat positifnya speaker satu min buat negatifnya speaker juga monggo tapi kalau sistem di power kita standar power rakitan satu plus dan dua plus sama dengan positifnya speaker satu min dan dua min sama dengan negatifnya speaker kira-kira seperti itu ya ini tulur ya ini input channel A dan channel B dan ini link ini apa mas fungsinya mungkin masih ada yang masih belum paham ya kita jelaskan ya jadi ini inputnya ya jadi inputnya pakai jekanon dulu ya untuk inputnya pakai jekanon channel A ini dan channel B ya jadi ini inputnya dan ini linknya fungsinya apa mas link link ini untuk setelahnya itu yang link ya atau menjumper atau memparalel dengan soket seperti ini ya SLR seperti ini lawannya atau lanangannya atau cowoknya atau jantannya pakai yang seperti ini tulur ya jadi inputnya pakai seperti ini kita tancapkan seperti ini celap oke nah ini inputnya sudah nancep ya nah ini misalkan kita mau memparalel input A ke input channel B tinggal kita paralel ngambilnya dari link ini ya pakai cek seperti ini yang cewek seperti ini ya yang betina cek female seperti ini kita tancapkan celap nah nanti keluarannya ini kita tancapkan kesini sorry ya kita cabut dulu anggaplah ini sambungannya dulu ya jadi ini link dari channel A kita tancapkan ke channel B seperti ini channel B inputnya celap nah ini sudah memparalel inputnya jadi cukup satu input saja di channel A input B nya dapat paralel ngambilnya dari link seperti ini power ini diparalelkan dengan input power lain bisa misalkan ada power yang lainnya lagi pengen nyambung input dari power ini bisa bisa jadi ini kita colokkan disini misalkan ya channel B ini linknya ini katakanlah sambungannya ya maaf saya cabut linknya ini kita keluarkan kita tancapkan ke power yang lainnya juga bisa jadi satu input bisa untuk dua power dan seterusnya karena ada linknya ini jadi fungsi dari link ini adalah untuk memparalel input sampai disini kira-kira sudah paham ternyata memang masih banyak yang belum paham dan mohon maaf mungkin di video-video sebelumnya BSK belum begitu mereview dengan sangat detail ya ternyata memang masih belum memahami fungsi daripada link semoga video ini bisa untuk ya buat tambahan ya mungkin betul ada yang belum paham mungkin dengan video ini bisa paham ya jadi link ini fungsinya untuk memparalel input oke dulur kita pasang ya speakernya ini saya pakai jack banana seperti ini ya saya colokkan di terminalnya jadi terminal ini duit fungsi dulur ya bisa ditancapkan seperti ini ya pakai jack banana seperti ini atau mungkin kabel yang dibundul-bundul ditancapkan mungkin dikasih tusuk gigi atau pentol korek itu ya batang korek mungkin juga bisa kalau darurat namun saran saya yang paling kuat adalah diulirnya ini ya kalau bisa mungkin pakai skun saja kenapa pakai skun biar rapi dan biar tidak kontak sama bodi ya seperti itu dulur ya ini dulur inputnya saya colokkan di channel A ini ya oke celep oke untuk channel B nya saya nanti mau ngelink ke channel A ini ya saya modal rakitan seperti ini ya jack cannon mil dan bimil seperti ini ini saya ambil dari sini link channel A ya celep nah ini yang channel B nya yang ini saya tancapkan dari ini ya dari linknya jelap nah seperti ini dulur ya jadi input B nya sama input A ini paralel dulur ya melalui link seperti ini oke dulur kita nyalakan geh bismillahirrahmanirrahim pastikan volumenya selalu off ya ketika kita menyalakan power apapun bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke sudah klik klik oke dulur check sound geh selamat menikmati 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 oke dulur guys sudah kita check sound geh kita matikan pastikan kita kecilkan volumenya kita nolkan volumenya baru kita switch off saklarnya ya power ini bisa ngangkat apa mas? ini bisa ngangkat 12x4 bisa ya per channelnya 12x2 ataupun 15x4 juga monggo spek yang gimana mas? ya sekelas 15x600 itu bisa yang 15x600 acr itu ya acr 15x600 kali 4 jadi per channelnya ngangkat 2 speaker itu sudah lumayan mantul dulur ya jadi buat hajatan bisa ataupun buat dirumah juga monggo jadi spek buat hajatan ya banyak sekali ya sound sound deso yang hajatan itu 15 ampere itu buat low itu sangat banyak sekali dan sangat umum sekali ya biasanya ya 15 ampere kadang juga 20 ampere dengan final set yang rata-rata ya ada yang 4 set ada yang 5 set dan sebagainya dan kitnya juga biasanya macem-macem kalau di kita kitnya pakai SOJ 504 seperti ini ya terima kasih yang sudah menonton tetap semangat bagi yang sudah order terima kasih banyak semoga powernya awet dan bermanfaat amin terima kasih yang sudah menonton tetap semangat belajar terus berkarya terus salam audio salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati